Intro Oke selamat jatrah bertemu kembali dalam video kali ini Oke di screen adalah satu penampakan yang tidak baik Tidak bagus Oke ini nampaknya adalah casing bagi PC atau komputer yang sudah lama Oke usia casing ini adalah sudah sampai 20 tahun Ada juga di sana Oke Dan ini adalah besi Keseluruhan So kalau ada yang begini Jangan buang tetapi kita recycle Oke ini saya sudah bongkar Oke lihat ini betapa lamanya barang ini Ini adalah casing komputer pertama saya Oke dan kita ini saya beli menggunakan Duit kader Louis SP Pada sekitar Sembilan belas Sembilan belas Dan berapa 1998 kalau tidak silap Oke 1998 PC pertama saya Sekarang sudah tidak boleh digunakan lagi Sudah Sudah terlalu uzur Dan PC yang baru sudah ada Oke Jadi ini saya sudah bongkar Ini saya gunakan semula untuk mengisi Motherboard baru yang saya gunakan untuk Untuk mining lah Dan juga untuk Beber kerja streaming Oke Streaming video Oke CPU itu Motherboard itu ada di sini Sudah dipasang Hari itu saya sudah tunjukkan bagaimana memasang CPU Oke Sehingga ia berfungsi Oke Sembilan belas ini saya sudah lekatkan di plate nya Plate yang Terlalu lama ini Oke Dia memang Sesuai Sebab designnya memang Untuk Mode Untuk apa-apa Ataupun mana-mana Motherboard lah Oke Sekarang kita akan Masukkan dia di sini kembali Ini komponen yang baru lah Masuk di dalam Oke Jadi mari kita Cuba masukkan ke dalam Oke Kita sudah pasang Ini adalah Pemasangan yang sudah siap Oke Ini sudah dikira kemas Daripada buah ampai Oke nanti ini kita simpan kipas di sini Kipas di sini Ada kipas di sini Ada kipas di sini Ada kipas di bawah Oke Sampai patah patah Kipas di bawah ini juga tidak muat tidak boleh masuk so ini pun saya akan ubah suai kalau begini boleh tetapi masalahnya disini ada tempat sampingannya dan disini powernya so tidak boleh letak begini ok saya mau ya begini agar ini boleh kesana dan power itu disini ok dan kemudian satu lagi ok casing ini dia tutup secara keseluruhan so saya akan potong ini dibuang dan ini separuh dibuka begitulah ok so ini akan jadi lebih banyak pengudaraan sebab saya merancang ini untuk mining punya ok pengudaraan lebih banyak ini juga akan dipotong untuk memuatkan kipas ini kipas tidak muat ya jadi ini ada ada penghalang ok disini kita akan tengok bagaimana kalau dapat buat kipas disini kemudian disini akan letak saya akan letakkan kipas juga dua kipas begini saya letakkan kalau boleh ok kita teruskan projek ini selamat menikmati 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 ok jadi ini adalah yang terbaru bagi casing ini sudah dicat dan sudah berfungsi sebelumnya ok kenapa saya gunakan casing ini sebab saya tidak beli casing yang baru saya beli motherboard tapi tidak ada casing so saya lihat casing ini berpotensi jadi saya gunakannya ok jadi perhatikan sekarang kita mau hidupkan sama ada boleh atau tidak cantik atau tidak ok mari kita coba hidupkan ok butang disini jadi kita coba hidupkan 1,2,3 ya berfungsi dengan sepenuhnya ok screen ok ini dia aparan screennya jadi sudah siap sepenuhnya ok jadi kalau ada casing yang lama jangan buang boleh di recycle untuk dimuatkan ke motherboard yang kita yang baru lah ini dia pandangannya pandangan hadapan bagi casing ini yang telah diubah suai sekarang ini adalah udara yang naik disedup dari bawah dan dibuang ke atas ok ini ok ini PSU ok kipas yang ini buangnya menyedup ke sana dan kipas ini ialah kipas yang menghantar udara ke dalam ya ok disini sudah sejuk sedikit di bawah so pada kipas disini di bawah berbanding dengan hari itu hanya di atas saja kipasnya ok jadi tidak perlu tutup di depan ini tidak perlu tutup sebab takut kepanasan ok sebab yang ini saya gunakan untuk mining ok untuk mining 3060 so biarkan dia begini dan project sudah siap ok jadi sekian dan terima kasih yang belum subscribe tolong subscribe dulu lah ok tolong subscribe like dan juga jika suka bolehlah share video ini selamat menikmati 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 selamat menikmati